Baca parita juga boleh bicara pakai bahasa sendiri. Satu dua kalimat sudah cukup. Jasa-jasa kebajikan yang setelah saya kumpulkan hari ini saya limpahkan ke siapa-siapa. Sudah. Kira-kira begitu. Kata-katanya kira-kira ini yang seperti setiap hari kalian dana makanan lalu kan saya tuntun. Merenungkan gini-gini. Nah itu sharing merit. Jadi sebetulnya setiap hari kita lakukan sharing merit. Cuma besok kita ingatkan kepada umat Buddha yang lain bahwa sebetulnya ada satu cara untuk menolong mereka. Dan juga mungkin sekalian juga menjelaskan sebetulnya apa yang kita lakukan biasanya setelah dana makanan lalu sharing merit. Misalnya juga kalau kalian ke Thailand atau ke Indonesia atau ke Myanmar juga kadang-kadang orang tuang air. Nah besok ingatkan saya itu tuang air itu sebetulnya artinya apa. Apakah sharing merit itu harus tuang air atau bagaimana. Kadang-kadang di Indonesia juga sharing merit pakai benang. Benangnya itu dikantung kayak kabel gitu. Apakah setiap sharing merit harus pakai kabel. Tapi ya ini kan sekarang sudah ada bluetooth juga kan. Ya kira-kira itu. Terima kasih telah menonton.